Hai saya pernah diskusi tentang pemusyrikan ini banyak orang yang meluduh seseorang menjadi sirik karena punya adik punya keris punya jimat karena misalnya orang kejauhan lu mau gak marah menarang gua gimbulan jika kita gak marah menarang gua keris negara seseorang itu gak marah orang yang kejauhan itu kiswah kabah orang yang ake pengasian macam-macam itu gak marah itu gak marah, maksudnya berarti bergantung makhluk ada kubu sebelah, maksudnya dandung sirik, tak takoi Anda siap dengan logika itu? ya siap, kita tanya maknanya ake itu apa? ya karena percaya makhluk, keris ya percaya makhluk yaitu orang kota sirik kabel karena merasa lu mau gak nyaman kalau gak bawa HP kenapa yang begitu gak jarang sirik, sehingga nyaman gak gua cimet jarang nih mau alasannya gak nyaman, mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau gak bawa keris berarti kan percaya sama keris Anda kalau ke Papua gak bawa ATM gak bawa HP itu nyaman gak itu kan namanya percaya sama makhluk, kenapa itu gak sirik jadi yang raksa mengkundi orang lio percaya anak-anak ini percaya cimet itu sirik, percaya adik sirik atas nama apa coba? percaya sama makhluk, tapi percaya gak bawa HP itu percaya orang, kenapa itu gak tersangka jadi sirik makanya raksa mengkundi orang lio, tapi kok yang raksa mengkundi orang lio nah terus istighfar bahwa kita banyak kesalahan hubungannya kita bersama Allah SWT itu banyak caranya ini, darah ini HP itu nikmatullah, pastikan HP itu berstatus nikmatullah tak baliknya ya, jadi latih anak wali ya, amatir amatir sih, tapi gak latih pastikan status HP anda itu nikmatullah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianggahkan ke kita kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh contohnya juga menghubungi demenan, kalau contoh maksiat paham ya? pastikan status HP itu namanya apa? nikmatullah nah kita lumoh gak nyaman, karena ada nikmatullah yang tertinggal anak itu berarti rontok wali paham ya, tak berapa itu? aku jadi orang yang diberikan ke wali ya aku jadi orang yang diberikan ke wali aku jadi orang yang diberikan statusnya nikmatullah aku jadi orang yang diberikan ke wali tapi sekarang dia terus nge-wali tapi sekali ngamuk, pastikan ini bala uang ujiannya pengiran maka jangan dekat-dekat nah orang-orang datina pas ngamuk itu statusnya ada buah maka jangan dekat-dekat ada gojo jangan dekat-dekat istri buah gojo pas ngamuk statusnya ada buah maka jangan dekat-dekat maka berdekat-dekatlah dengan nikmat Allah ya HP adalah nikmat Allah yang dianugrahkan ketidak di zaman akhir sehingga kita butuh nikmat Allah kapan jajalah itu pengiran maklum jadi tidak HPmu ke arah ya Allah nikmat Allah di situ tunggal kare ini buat ada yang nggak lengkap tapi ngomongin ini, wah Gusti kalau nggak ada HP saya tersesat nilpun siapa? berarti kebatasi rahmatya Allah Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan ke lalu tapi kamu batasi rahmatya Allah, kalau nggak ada HP kalau gini-gini bisa apa? di kota kalau ketinggalan bisa apa? berarti kebatasi Allah nggak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan ya bewa itu sihirnya